Aku ingin membuat sebuah video klarifikasi, karena segera tuduhan yang ditujukan kepada aku, sama sekali tidak membuatku nyaman. Dan aku dengan almarhum sudah putus sejak 6 bulan yang lalu, jangan asal nuduh, karena sekali lagi aku tidak nyaman dengan tuduhan kalian. Sebelum lanjut ke videonya, setelah mahasiswi UNES yang viral gara-gara melom di Mall Paragon Semarang, banyak dari netizen yang ingin tahu apa penyebab Nada melakukan hal tersebut. Karena rasa penasaran, tidak banyak dari netizen yang menghubung-hubungkan dengan Nada dan pacarnya. Sampai-sampai pacarnya itu menutup komentar karena serangan dari netizen Indonesia. Oh iya, netizen begitu karena postingan TikToknya Nada seringkali ngetag pacarnya tersebut. Namun akhirnya tak lama pacarnya klarifikasi buka suara di sosial media persoalan Nada Mall Paragon. Spoiler sedikit, ternyata diklarifikasinya dia sudah tidak berpacaran lagi dengan Nada loh teman-teman. Oke lah, daripada jelasin susah-susah, kita langsung tonton saja videonya bersama-sama. Oke sebelum itu, intro dulu. Halo teman-teman, disini aku mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya almar minada. Semoga almar ibadahnya diterima di sisi Allah SWT. Di sisi lain, aku ingin membuat sebuah video klarifikasi karena segera tuduhan yang ditujukan kepada aku sama sekali tidak membuatku nyaman. Dan aku dengan almar lum sudah putus sejak 6 bulan yang lalu, tepatnya di bulan Maret. Yang artinya, sejak 6 bulan yang lalu, aku sudah tidak ada komunikasi atau hubungan apapun. Aku juga tidak tahu masalah apa yang dialami karena tentunya masalah yang lalu dan yang sekarang itu berbeda. Setelah putus sama aku pun, dia juga sudah punya pacar baru. Dan aku sama sekali tidak tahu siapa nama pacarnya dan siapa pacarnya. Karena kembali lagi, aku sudah tidak berkomunikasi atau berhubungan sejak kami putus. Di video TikTok almarhum, memang itu benar saya. Tetapi saya tekankan, itu video sudah sejak 1 tahun yang lalu. Dan aku juga tidak tahu kenapa video itu masih disimpan atau tidak dihapus dan segala tek-tekannya juga belum dihapus. Mungkin kalian juga bisa ngecek di akun TikTok dia karena dia punya 2 akun TikTok. Dan aku juga tidak tahu masalah apa yang dialaminya. Mungkin itu saja teman-teman. Mohon bijak untuk teman-teman berkomentar. Jangan asal nuduh. Karena sekali lagi, aku tidak nyaman dengan tuduhan kalian. Dan itu semua salah. Semoga almarhum diserima di sisi Allah SWT. Amin. Dilihat dari klarifikasinya tersebut, sudah kelihatan bahwa netizen Indonesia seringkali berburuk sangka. Apalagi si mantan nada itu sampai tutup komentar loh. Ya mungkin karena banyaknya netizen Indonesia yang mengarah ke dia. Kasian teman-teman. Ya lebih baik kita sebagai netizen doakan saja yang terbaik buat nada. Semoga diterima di sisinya. Amin. Oke lah itu saja video kali ini. Jika kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan tombol loncengnya. Biar tidak ketinggalan video terbaru dari subhanesan. Oke gue Gensadirah menumpam pamit. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye bye.